Ketika pembubaran paksa, beberapa waktu yang lalu di forum yang sama, wartawan tanya saya apa hubungan Rocky Geron dengan FTA tuh. Sekarang saya terangkan dulu, the origins dari forum tanah air. Suatu waktu, beberapa tahun lalu, Tata, saya ada di New York, kasih ceramah. Untuk membayangkan the near future of the nation itu. Apa yang di masa depan yang agak dekat. Sebelum kita ngomong itu, saya pergi ke Blue Ridge Mountain di Virginia. Hiking di situ, karena ada lagu yang saya suka itu. Country Road Country Road, take me home, to the place I belong. West Virginia, Blue Ridge Mountain. Take me home, country road. I hear her voice, in the morning hours she calls me, the radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I got the feeling that I should have been home yesterday. Jadi lagu itu, karena saya suka dari awal SMA, Universitas, sebagai lagu pendaki gunung, saya pastikan mau datangi tempat itu. Akhirnya saya bertemu, West Virginia, ada Blue Ridge Mountain, dan ada Shenandoah River. Sungai yang kemudian dia, mungkin dia mengalir dari Virginia, tembus nyatu dengan sungai yang ke New York itu. Jadi di situ, saya mempelajari asal-usul perbudakan di Amerika itu. Di situ pertama kali, budak-budak itu dikumpulkan di sebuah port, di pelabuhan sungai yang panjangnya mungkin 200 meter lebarnya itu. Di situ ada museum yang mengingatkan kita tentang manipulasi hak asasi manusia. Tentang upaya orang kulit putih ini untuk menganggap bahwa kalian itu hanyalah barang. The African, yang kemudian American African ini. Jadi ide itu juga menunjukkan bahwa ada tanggung jawab dari dunia beradab untuk minta maaf. Pada mereka yang disakiti hanya karena peristiwa politik. Arogansi Amerika masih ada sekarang. Arogansi itu kemudian dianggap sebagai pelindung dari arogansi Israel. Arogansi itu ada dalam bentuk ekonomi. Arogansi itu juga muncul dalam bentuk ideologi itu. Tetapi kita anggap bahwa semua orang Amerika sebetulnya diaspora. Diaspora dari seluruh negeri di dunia ini. Tidak ada yang origin di Amerika. Yang memungkinkan kita merasa bahwa Amerika itu adalah negara di mana semua orang bisa berpikir apa saja. Dan tidak ada tuntunan ideologi selain declaration of independence itu. Jadi waktu itu saya membaca bahwa Amerika negara yang menghidupkan ide demokrasi justru karena disitu ada pengalaman historis yang panjang tentang perbudakan. Dan beberapa toko Amerika yang pertama kali mengucapkan stop perbudakan. Kendhati mereka punya budak gitu. Siapa Hamilton punya budak? Lincoln punya budak gitu. Jadi saya mencoba memahami kenapa misalnya orang semacam Tocqueville. Siapa nama lengkapnya itu? Raffli Harun. Alexis Tocqueville yang menulis buku yang... Demokrasi in America. Menemukan bahwa demokrasi itu adalah habits of the heart. Demokrasi itu datang dari kebiasaan manusia itu. Untuk menghasilkan peradaban kesetaraan itu. Nah kita pada waktu itu saya coba menganggap bahwa kita harus hasilkan kembali regain demokrasi di Indonesia. Lalu saya ketemu Tata, ketemu Al-Muruma, Haji, beberapa toko, Fahmi, segala macam. Lalu sebelum saya berangkat pulang ke Indonesia, masih mampir dulu muter-muter Amerika itu. Kita ngopi di warung kopi. Kebanyakan warung kopi Yahudi lah disitu. Kenyok itu tuh begal ngopi-ngopi. Lalu kita pikirkan apa yang bisa mengikat kita supaya ide tentang Indonesia yang berpikir, ide tentang Indonesia berkeadilan, ide tentang Indonesia yang percaya pada persaudaraan bisa diaktifkan segera tuh. Tentu, bagaimana nih? Mungkin itu banyak betul inteleksual di Amerika, di seluruh dunia. Kita bilang, kita bikin aja forum tanah air tuh. Jadi kata forum itu tidak mengikat secara formil. Siapa saja boleh ikut forum itu? Tanah air tentu untuk mengucapkan janji kita yang ada di luar tanah air untuk kembali ke tanah air dalam bentuk kritik, dalam bentuk proposal perubahan tuh. Jadi dari awal forum tanah air ini diajukan sebagai proposal akademik untuk menandingi proposal-proposal politik, proposal-proposal lembaga survei, proposal-proposal baser, segala macam tuh. Jadi betul-betul dimaksudkan dengan awal bahwa FTA itu akan berisi konsep, 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 konsep. Karena itu kita kumpulkan, akhirnya dalam waktu yang tidak lama terbentuk jaringan selibah benua ini kan. Jadi itu ide dasarnya tuh. The origin of the ideas of forum tanah air. Tapi kemudian forum tanah air melihat bahwa ada hal yang lebih konkrit yang mesti dilakukan itu mengawasi kekuasaan. Jadi anda lihat bayangin, perdaimnya adalah ideas, tetapi kebutuhan konkrit kita adalah mengawasi kekuasaan. Padahal itu kekuasaannya Jokowi. Jadi ide politik, daily politics, current politics akhirnya juga masuk menjadi kepentingan kita. Itu dasarnya tuh. Supaya nggak ada lagi pertanyaan kenapa forum tanah air berpolitik, padahal idenya adalah desain konseptual. Kenapa forum tanah air dihasilkan justru dari Amerika dianggap ini adalah bagian dari cawe-cawe kaum liberal atau libertarian. Bukan. Jadi sebetulnya sejarah ini menunjukkan ada kepentingan dari teman-teman di luar negeri yang tidak mampu mengakses secara real time apa yang terjadi di Indonesia dalam bentuk gosip segala macam. Tapi kemudian karena dibuatkan forum maka webnya jadi itu. Jadi kita anggap ini adalah nexus of thought. Jaringan pikiran yang memungkinkan kita share ideas. Itu dasarnya. Nah kalau dia berkembang akhirnya sampai dibubarkan itu pertanda bahwa ide yang hendak kita seludupkan ke Indonesia ide yang hendak kita investasikan ke Indonesia itu tidak disekuai loh kekuasaan. Kan harusnya kekuasaan berterima kasih karena ada audit eksternal di dalam politik yaitu dari luar. Mereka cuma ingin audit internal. Mereka yang belajar apa namanya ini akuntansi tahu bahwa di audit eksternal justru lebih jujur daripada audit internal. Jadi mestinya pemerintah menganggap forum tanah air ini adalah sounding board yang memberi semacam apa namanya ini kalau tentara bilang army readiness kesiap siagaan setiap saat. Kan begitu maksudnya kan. Ada istilah itu tuh. Jadi kita forum tanah air juga army readiness di dalam ide itu. Tapi kemudian dimusuhi itu. Ya mungkin kan ada Refle Harun ada Edi Mulyadi ada Pak Gatot udah pasti itu kan. Dan semua hal yang kemudian disinopsiskan sebagai ini bajingan-bajingan yang hendak mengacau negara. Kan itu yang terjadi ya. Jadi diskors itu yang hendak kita halang. Jadi kita mau kembali setelah situasi mulai terlihat seolah-olah tertata kita mau balik lagi. Tadi Pak Tata betul untuk menagi konsistensi dari Presiden Prabowo hari ini. Kabinet merah putih. Awalnya merah putih tapi baru dua hari seorang menteri yang di brief dengan baik oleh pakar-pakar luar negeri ketika di Hambalang Menteri Desa memakai kop surat Kementerian Desa untuk memberitahkan Kepala Desa berkumpul di sebuah desa untuk memenangkan istrinya yang mendangkan kampanye di desa itu. Kan dari awal kita lihat bahwa briefing Prabowo itu tidak dipahami atau sengaja diabaikan oleh menteri itu karena kepentingan individual karena kepentingan pribadi. Jadi mustinya kalau kita pakai semacam prinsip paradigma-nya adalah rakyat. yang diucapkan terus berolah Pak Prabowo itu. Tetapi paradigma itu tidak masuk karena ada mereka yang berkumpul dalam kabinet itu datang dengan kepentingan pragmatis masing-masing. Ide di brief briefing intelektual panggil semua pakar dunia salah satu pakar yang ngomongin ada seperempuan tentang korupsi. Tetapi sang menteri bilang ya ini cuman kertas ini kan tidak ada anggaran negara itu. Jadi dia tidak paham bahwa kertas itu yang harganya 200 perak ada tanda tangan menteri efek katastrofi terhadap politik itu tinggi sekali. Jadi bayangkan cara berpikir menteri desa itu. Kan mustinya dia ngerti bahwa dia tidak boleh sedikit pun memanfaatkan itu. Tapi dia kan tidak ada tidak ada uang negara di luar. Tanda tangan dia itu adalah uang negara. Jadi bagaimana kita mau tagi pada akhirnya yang sebetulnya di awal mustinya sudah ditendang dari kabinet kan. Jadi konsistensi itu yang tidak ada. Itu kita mulai melihat bahwa kabinet ini dari merah putih mulai jadi merah pucat. itu dasarnya. Nah saya balik pada soal kita. Kita mulai melihat bahwa kalau kita perhatikan dalam ya satu minggu ini khai khai lah spot shot yang diberikan pada Prabowo itu sangat lebar besar. Artinya ada harapan dari rakyat. Bahkan Prabowo terbawa di dalam semacam megalomania bahwa dia akan berpihak pada rakyat. Dan mungkin juga Pak Prabowo merasa bahwa dia harus jadi sosialis pertama di Asia itu. Karena itu gabung dengan BRICS. Dia jadi sosialis pertama di Asia. Karena itu makan siang harus ada di situ. Tapi tiba-tiba kepentingan rakyat itu dibatalkan oleh ide beliau lagi yang saya dengar di Twitter lewat Raja Antoni bahwa IKN itu akan diteruskan. Ya orang yang belajar ekonomi tahu bahwa tidak di mana argumen kelayakan dari segi anggaran. Ambisi itu pasti dibatalkan oleh ABBN. Kita mulai berpikir bahwa yang tadi disinyalir oleh Pak Tata itu mulai ada blocking di dalam kabinet ini yang diarahkan secara sangat sublim oleh presiden sebelumnya. kan mulai terbaca di situ bahwa ini kabinet yang sebetulnya diasuh secara remote control oleh presiden Jokowi. Orang bertanya kan dia sudah lenser. Oh iya tapi aparatnya masih ada di situ dan kemampuan Jokowi untuk menagih tukar tambah masih ada di situ. Walaupun kita tahu ya ini sebentar aja selesai dan mungkin dalam dua minggu ke depan pasti ada dua tiga menteri yang langsung di reshuffle. Hitungan saya begitu tidak usah selesai dua minggu ke depan. Tapi itulah political issues. Kita mau bicara tentang ide. Sekarang saya masuk pada apa sebetulnya yang harus dipegang sebagai mandat dari FTA. Kita mulai membaca ada konsep yang belum diutuhkan oleh pemerintah ini. Kalau kita bertanya 2045 itu Indonesia emas isinya apa? Di dalam politik luar negeri apa artinya Indonesia emas? Di dalam soal keadilan sosial apa artinya Indonesia emas? Pilihan ekonominya seperti apa? Kita tidak dapat ide itu. Jadi tetap kita cuma dapat ide akan ditumbuhkan 8% ekonomi Indonesia. Oke 8% itu artinya itu akan ada sektor yang tumbuh kira-kira 10-20% ada sektor yang tumbuh 1%. Kan buat dapat rata-rata 8% mesti ada yang dipus ke atas kan. Jadi disparitas pasti akan terjadi itu. Ekonomi akan jadi panas 8% kan itu coba tanya Pak Anton 8% artinya saya beli bajai dan lalu saya suruh ngebut di jalan tol 120 km per jam. Rontok mesinnya itu. Benar Pak Antoni konsepnya. Belum lagi kita mau tagi konsep 8% itu grossnya 8% berapa persen ecological footprint yang disumbangkan oleh pabrik-pabrik yang akan mengoperasikan 8% berapa banyak defrustrasi yang disebabkan ambisi 8% berapa banyak tanah-tanah di pantai utara yang juga akan dikendalikan oleh oligarki yang diperjuangkan terus oleh Pak Said Didut. Jadi FTA akan menguji itu bukan karena kita cemburu atau dendam tapi kita mau lihat kemasuakalan dari konsep 8% itu akan kita studi terus tuh kita mau lihat kemasuakalan dari proposal untuk menghidupkan kembali IKN apa dasarnya tuh yang paling penting kita tahu bahwa soal Indonesia ini yang diucapkan terus oleh Pak Prabowo ada soal pangan apakah pangan ini betul-betul didesain dalam upaya untuk mengatasi krisis pangan atau desain ini sebetulnya sudah dibaca lebih awal oleh 2-3 orang yang menguasai ekspor impot pangan dan mulai menyodorkan sesuatu sebagai umpan untuk memperoleh kepentingan keinginan di Papua di Kalimantan jadi kasak kusuk ini soal pangan dan soal pertumbuhan ekonomi itu adalah hal yang akan kita riset terus kita tentu akan riset bagaimana kemungkinan kemungkinan terburuk kalau pembekalan sebut aja pembekalan intelektual di Hambalang itu kita uji akibatnya apa kita kasih contoh saya baca banyak tentang si John yang kasih pembekalan tentang politik luar negeri itu orang yang punya perspektif realis dan studi politik internasional John last name dia kenapa John ini yang dipanggil untuk membekali menteri-menteri itu bukankah John ini adalah seorang yang pro perang bukan pro damai sementara Indonesia adalah memilih untuk bahkan menjadi pasifis sebetulnya sementara metode yang diterangkan oleh narasumber ini adalah metode-metode kaum realis sifis pacem parabelum kalau Anda ingin damai bersiap untuk perang kan beda paradigma lebih dari itu begitu diterangkan soal ekonomi oleh macam-macam dari 8 sesi itu kita bertanya ngerti gak mereka yang di brief di hambalan dalam 2 hari dalam bahasa inggris pula diterangkan itu kan ya mungkin pakai interpreter tetapi kelihatannya gak ada yang paham itu kalau saya bicara dengan mereka yang ada di situ ya mungkin 2% ini paham karena waktu itu dia cuman gini-gini padahal dia musik angkat tangan bertanya jadi diskors intelektual tidak terjadi di hambalang saya sebut diskors intelektual narasinya ada tapi diskors bagaimana mungkin pembekalan itu tanpa debat konsep yang bertentangan jadi kita mulai menganggap bahwa komposisi kabinet ini tidak diasur secara paradigmatik untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul konseptual tidak ada paradigma di situ Indonesia paradigma damai tapi yang diundang mengajarkan tentang cara bertahan dalam perang sementara kita tahu bahwa peralatan perang kita itu ada semua barang bekas persenyataan kita jadi itu satu poin sehingga saya menganggap bahwa ini tadi saya ngomong sama ini kayak orang naik gunung karena saya suka naik gunung itu berbu tiba di atas padahal tendanya cuma satu hancur kedinginan segala macam ini kabinet yang berupaya untuk cepat-cepat tiba di puncak gunung dengan mengandalkan orang yang di depan itu bawa tenda 10 padahal tendanya cuma satu bagaimana mungkin bisa survive di dalam situasi turbulensi misalnya tapi oke itu ide mereka kita kasih semacam dugaan awal bahwa akan ada krisis pertama yaitu dari dalam bentuk organisasi sendiri sementara ini terlihat bahwa ada kepatuhan pada Presiden Prabowo dibawa ke Magelang itu simbol untuk menghasilkan disciplinary society masyarakat yang didisiplinkan oleh apa oleh latihan politik tidak mungkin didisiplinkan dengan latihan ya mensana inkorporisana dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat iya itu kalau anda olahragawan tapi ini politisi semua yang sudah di brief dari awal oleh ketua partainya siap siap nyolong di badan anggaran siap siap masuk ke komisi dan pastikan kita bisa ngintip kerjaan dari situ kan itu dasarnya bagus bahwa ada stepping Prabowo mulai dengan briefing intelektual di Hambalang briefing mental dan fisik di Magelang lalu orang tiba pada pertanyaan kalau sudah di brief dengan baik kenapa masih ada 1,2,3 menteri bahkan mulai menunjukkan vested interest sendiri jadi sekali lagi poin-poin ini hendak kita dalilkan bahwa kita tahu apa yang terjadi tapi apa sekarang pertanyaan batas kemampuan FTA intervensi gak mungkin kita cuma punya kita bukan kelompok penekan kita bukan baser kita hanya mungkin bisa mengendalikan kalau kita bagian dari sistem itu kita di luar sistem itu bagaimana mengendalikan sesuatu yang kita ada di luar sistem itu kita hanya mulai bisa menjejaki apa yang akan terjadi sambil melihat suasana dalam perjalanan menuju target-target dari kabinet ini kan perumpamaan di dalam sekarang anak-anak muda baca kembali wisdom-wisdom lama terlama stoicism itu saya lihat buku-buku anak muda tentang cara bertahan dalam kehidupan cara menikmati hidup supaya tidak masuk dalam frustrasi orang baca lagi sekarang epitektus epikurus mereka yang hidup 300 tahun sebelum masehi mengajarkan banyak hal tentang cara bertahan satu waktu saya pergi ke Vietnam masuk dalam perbat dipertesan kampusia Vietnam itu lalu bertemu di museum Ho Chi Minh di Vietnam di Hanoi di museum itu di samping museum 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 ada museum kecil di situ tentang sejarah pemikiran Ho Chi Minh di dalam era pertarungan ideologi dunia bayangkan saya dapat di situ foto seseorang Indonesia namanya Tan Malaka lagi berdebat dengan pemimpin Partai Komunis Itali Antonio Gramsci tentang prinsip-prinsip sosialisme tahun 30-an Anda bayangkan Tan Malaka yang sekarang mulai dibaca ulang orang yang pertama mengidekan tentang republik tetapi di dalam fasilitas keadilan sosial bukan republik dalam pengertian ekspansionis kita punya banyak ide semacam itu untuk mengatakan bahwa forum tanah air adalah keinginan untuk bring republic into the sphere of the public kita menyebut nama republik tetapi tidak ada common good yang kita lihat dari kabinet apa isi dari common good itu isi dari republik adalah kebersamaan keadilan sosial kesetaraan manusia mulai terlihat bahwa arogansi individual itu menganggap bahwa saya adalah menteri itu artinya seluruh kapasitas negeri ini tergantung pada saya tetapi sistem kita juga mengindikasikan menteri-menteri dengan pembantu presiden hanya pembantu presiden tetapi tadi saya pakai bagaimana ide republik dari dan melaka kalau kita baca perdebatan intelektual ketika memilih republik memilih ada sistem presidensial orang semacam Muhammad Hatta bilang bahwa menteri itu adalah pemikir menteri itu bukan pegawai presiden menteri itu punya ide karena itu menteri harus dibay dibail out dengan semua ide itu jadi sebetulnya dari awal menteri itu otonom untuk menghasilkan pikiran tetapi dalam perjalanan menteri itu akhirnya hanya jadi petugas presiden kalau kita balik lagi pada ide itu menteri itu kita tagih pikiran dia di bidang yang dimintakan oleh konstitusi untuk dia pelajari menteri perdagangan itu bukan orang yang doyan import doang dia mesti ada ide tentang Indonesia mau ditempatkan di pertengkaran ideologi ekonomi dunia dengan fasilitas seorang libertarian seorang komunitarian atau seorang sosialis kita mau denger ide itu kan jadi ini kesempatan bagi FTA untuk membongkar juga dokumen dokumen awal negeri ini supaya kita tahu republik ini mau diarahkan kemana kalau saya datang ke Papua satu waktu saya kasih kuliah di Papua ada satu orang tanya Pak Roki menurut Pak Roki kami menerima Pancasila kata orang Papua tapi menurut Pak Roki lebih penting mana sila kedua atau sila ketiga bayangkan coba dia bisa pikirkan itu dengan cepat saya bilang pasti kalian ingin sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab harus mendahului persatuan Indonesia tepuk tangan semua kalau sudah intel saya pasti ditangkap karena dianggap mempromosikan kemerdekaan Papua karena mestinya persatuan lebih dahulu tetapi secara ideologis Bung Rata juga akan setuju bahwa tidak mungkin ada persatuan kalau ada disparitas ekonomi ada rasa tidak damai pada publik jadi kita mau bongkar itu jadi kita saya ingin supaya forum tanah air jadi tempat untuk membicarakan ulang the idea of republic di dalam sejarah perjuangan itu yang hilang itu yang menyebabkan anak-anak sekarang itu anak-anak muda itu menganggap ya republik ya ada seorang pelajar di di Turki satu waktu saya kasih kuliah di Turki dianggap tangan dia tanya kita republik bener res publika ada tapi yang diurus oleh kepentingan privat jadi bayangkan anak muda ini mulai memikirkan katanya republik terus dia bilang saya gak mau pulang selama republik itu tidak mengurus res publika kenapa kamu gak mau pulang dia bilang saya baru lulus PhD dapat beasiswa dari negara saya malu kalau saya gak pulang artinya saya nyolong tapi saya tanya kenapa kamu gak mau pulang kalau saya pulang pak dengan pangkat sekarang dokter saya akan kembali pada bos saya yang setiap hari suruh saya mark up anggaran is it a kind of republic jadi anak-anak muda ini juga mulai cemas melihat bahwa mereka tahu akhirnya mereka mulai membaca sejarah pembentukan republik jadi forum tanah air di dalam keadaan diasporik akan mengupayakan ada jaringan diaspora yang hendak mengembalikan pikiran di dalam pertengkaran politik pikiran di dalam pertengkaran politik sama seperti ketika negaranya dibangun ada pertengkaran politik di konstituant tiga bulan terus-terus berpikir tentang ide sekarang ada kesempatan buat dunia diancam oleh oleh perang dunia ketiga ekonomi mulai mengalami ya ketidakmampuan untuk mengambil sikap misalnya buat kita mau pro-growth di dunia itu atau pro human solidarity kita tahu buat dunia ini sekarang isunya kan biasa lah global security adalah isu bersama kita environmental ethics adalah isu bersama kita karena kita tidak bicara lagi NKR harga mati ini planet harga mati itu yang jadi isu dunia yang ketiga human solidarity jadi kalau FTA mulai untuk menuntun negeri ini dengan tiga isu itu global security banyak pakar di sini environmental ethics berlimpah pikiran tentang krisis lingkungan dan human solidarity tiga ide ini akan comply dengan ide-ide dunia jadi seterusnya nanti mewakili FTA saya ingin teman-teman bantu kita untuk secara intensif membicarakan tiga isu ini satu global security karena kita akan terlibat mau tidak mau di dalam pertandingan global environmental ethics karena tutupan hijau kita itu berkurang walaupun gengnya Jokowi banta Rocky Geron itu bohong tutupan hijau kita justru bertambah kok gak ada defrustrasi lihat aja dari drone hijaunya tambah saya bilang iya yusum ini situ itu hijau lapangan golf hijau sawah yang dia akan dicetak di Papua hijau sawit yang semuanya monokultur bukan itu yang disebut green di dalam sustainable ideas of green economy circular economy jadi sekali lagi tadi saya bilang apa ya jadi FTA punya tiga kurikulum satu kita akan pantau global security termasuk posisi Indonesia di dalam persaingan global security ini yang kedua environmental ethics ini penting sekali dasarnya saya masih ada waktu gak saya mau terangkat agak panjang supaya sekaligus kita dapat soal environmental ethics satu waktu saya ngopi di kenal lagi ya di Budapest pengarit anak muda datang nawarin kopi saya bilang kita Indonesia punya kopi apa kopinya gayo dia bertanya anak muda ini gayo ada di Aceh dia google kopi yang anda unggulkan itu ditanam di bukit nomor berapa panik saya dia tahu bukit-bukit itu karena udah dipetakan bukit 1234 dia bisa tunjukkan iya ini kopi yang enak tetapi kira-kira enam bulan lalu bukit itu masih hutan kenapa sekarang jadi kebun kopi jadi itu yang mau saya terangkan buah tidak mungkin kita lolos dari mungkin mata dari Elon Musk yang pasang Starlink di atas kita itu yang menurut saya ingin supaya kita mengerti bahwa semua hal yang kita bicarakan juga konektik dengan ide-ide dunia saya ngomong tentang hilirisasi anak muda Eropa angkat tangan memang ada hilirisasi energi di hilir itu bagus tapi problemnya bukan apa yang ada di hilir tapi yang ada di hulu apa yang ada di hulu kotor secara politik bersih secara hilir kotor secara politik dan itu juga yang di di iakan oleh khasim Johanikus semua kemarin bahwa 10 orang Indonesia itu menguasai industri hulu itu tanpa ada persaingan di dalam lelang yang masuk akal jadi ada monopoli di hulu itu bagi orang Eropa anak-anak muda Eropa itu hanya kotor secara politik karena cuma ada 4-5 pemain nickel jadi kita mesti lihat cara berpikir baru itu bahwa orang gak persoalkan energinya bersih tetapi diperoleh dengan cara bersih apa tidak jadi FTA karena ini adalah diaspora ada di mana-mana di lima benua juga kita akan kumpulkan narasi-narasi kecil soalnya kita mengerti bahwa suatu waktu anak muda Eropa ini dia akan ban kita karena menganggap kalian do not speak environmental ethics produk-produk kita akan di 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 ban di sana tentu mereka pasti akan minta partai buruh atau partai hijau di situ untuk jangan bantu Indonesia kampanye anak-anak muda ini melampaui kemampuan partai politik seluruh dunia di kita juga mulai begitu kampanye sosial media anak-anak ini itu yang mesti kita perhatikan mampu untuk merubah konsolasi politik viral semua jadi suara anak muda ini juga akan jadi perhatian FTA bahwa mereka lah yang memang berhak untuk menghasilkan masa depan dan bagi kita yang ada di sini sekarang kita ingin ingatkan bahwa yang kita sebut sebagai kabinet hari ini sebetulnya itu hanya semacam ya kompilasi dari bermacam nada tanpa partitur tunggal di situ jadi kemampuan itu yang saya kira kita bisa bicarakan hari ini kita akan masih bahas hal-hal yang lebih teknis tapi saya ingin FTA itu mengucapkan the politics of hope di belakang kita ada politics of memory dan supaya kita tidak terjebak pada seolah-olah kita paham semua hal padahal sebetulnya hanya karena kita tidak ada di dalam kesempatan untuk ada dalam kekuasaan bukan tidak berarti kita tidak boleh memantau kekuasaan itu tadi saya masih pakai teori stoic stoic stoicism itu filsafat yang mengajarkan keteguhan hati bahkan memanfaatkan kesulitan itu untuk membekali diri dalam kesulitan kita yang kita tidak ada di dalam kita tidak mungkin kontrol yang ada di dalam tetapi kita bisa katakan bahwa kita dalam perjalanan menuju 2029 kita tahu apa yang sedang terjadi satu waktu epictetus itu kasih semacam metafor bayangkan ada kereta yang dikendalikan oleh seseorang di belakangnya terikat anjing yang harus mengikuti kereta itu tapi karena tali anjing itu panjang si anjing itu kadang-kadang bisa melirik ke kiri bisa melirik ke kanan sementara si kusir kereta itu dia cuma lurus pandang ke depan anjing ini punya kemampuan untuk menangkap energi kiri kanan punya kesempatan untuk menyaksikan panorama yang lebih indah daripada si kusir tentu kita bukan anjing tetapi kita ingin manfaatkan perumpamaan itu bahwa di dalam keadaan dimana kabinet dikontrol oleh seolah sang kasih sang kusir atau sang kasir dibaliknya kita manfaatkan kelegaan kita untuk membaca keadaan jadi ada yang formal tetapi ada yang informal dulu waktu Fakak Fafel memulai revolusi di Syakuslawakia dia bikin istilah yang bagus yaitu paralel polis artinya ada polis ada politik yang formal tapi ada politik yang membayang-bayangi politik formal ini paralel polis itu kita masyarakat sipil FTA jurnalis multatuli projek bocor alus projek refli harun talk setiap hari itu yang kita sebut paralel polis kalau FNR sudah dengan sendirinya lakukan paralel polis setiap hari jadi saya ingin FTA ini jadi paralel polis sesuatu yang membayang-bayangi potensi frustrasi dari sistem yang formal tadi saya tetap menduga bahwa anda kertakan di dalam kabinet saya tetap menduga bahwa dengan cara apapun ide untuk menghasilkan gambaran besar yang dibayangkan di Pak Prabowo tidak bisa diserap oleh otak-otak kecil yang ada dalam kabinet itu intinya dan desain-desain awal ini mulai menunjukkan bahwa mulai ada keretakan jadi sebelum kita masuk pada halusinasi kabinet kita pastikan bahwa kita ingin menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir Assalamualaikum Rahmatul Barakatuh